Intro Hai guys, selamat datang kembali di channel 7 menit Untuk cerita kali ini, kita akan kembali ke tahun 1940, tepatnya di bulan April Dimana di tahun tersebut, Jerman yang punya kekuatan militer terkuat di Eropa Melakukan serangan ke Denmark pada dini hari Denmark yang nyatanya kalah jumlah pun harus mati-matian mempertahankan negaranya Dan saat itu, pertempuran terberat pun terjadi di bagian perbatasan selatan Denmark Bagaimana mereka menghadapi Jerman yang begitu kuat itu? Seperti biasanya guys, pasang dulu headsetnya, jauhi keramaian, dengarkan baik-baik Dan ini dia kisah nyata pertempuran pada tanggal 9 April di Denmark Cerita ini dimulai pada tanggal 8 April 1940 Yaitu sehari sebelum penyerangan besar terjadi Seorang Lieutenant 2 bernama Sen terlihat dikirim ke sebuah tempat latihan Untuk menemui Lieutenant 1, Garmensen Dan menanyakan tentang kabar yang diterimanya dari pihak intelijen Sesampainya di sana, ia pun langsung mendapat informasi Kalau di kota Kiel, pihak intelijen menemukan ada kereta api Yang membawa banyak tentara dan sedang menuju ke utara Yaitu ke perbatasan Dari informasi yang didapat itu, Garmensen meyakini Kalau Jerman akan mengincar peradilan Norwegia Karena menurutnya disanalah titik lemah pertahanan Denmark Setelah para prajurit selesai berlatih menembak Mereka pun lanjut melakukan latihan mengganti ban sepeda Ya karena waktu itu guys, Denmark memang menggunakan sepeda Sebagai transportasi di medan perang Saat mereka selesai, sepertinya Sen ini tak puas dengan kecepatan para prajurit Ia pun akhirnya memberi tantangan untuk mengganti ban dengan waktu 90 detik Para prajurit itu pun segera menuruti perintah tersebut guys Tetapi hingga jam makan tiba Tak ada satupun dari mereka yang berhasil menyelesaikannya Dan tiba-tiba di tengah acara makan Seorang perwira bermotor datang menyampaikan pesan dari Lieutenant Kolonel Bahwa Jerman telah berada cukup dekat dengan perbatasan Selain pesan itu, ia juga menyampaikan Kalau semua prajurit harus kembali ke barak dan mulai malam nanti Mereka harus tidur dalam keadaan seragam lengkap Tapi agar tak terjadi kepanikan Informasi ini jangan sampai bocor kepada semua prajurit yang ada Untuk memenuhi perintah itu Semua prajurit yang ada pun langsung diperintahkan untuk kembali Sesampainya di barak, di sana Semua prajurit pun langsung diperintahkan Untuk berbaris dan diberi arahan Supaya jangan melepas seragam selama beristirahat Dan satu lagi, mereka juga diberi amunisi masing-masing 40 butir dan kotak P3K Arahan itu tentu membuat para prajurit kebingungan Namun mereka juga tak bisa bertanya seenaknya Setelah seluruh prajurit memasuki asrama Para Lieutenant yang sedang berkumpul Mendapat telepon dari pos perbatasan 3 Yang melaporkan kalau di perbatasan mereka telah mendengar aktivitas dari Jerman Karena nyatanya Jerman belum melewati perbatasan Dan juga belum diketahui seberapa besar pergerakan mereka Lieutenant Colonel di sana pun hanya menyarankan Untuk tetap siaga saja dan menunggu perintah selanjutnya Dalam keadaan yang semakin genting itu Ternyata juga di divisi lain Mereka sama-sama belum mendapat perintah langsung Untuk menjaga perbatasan Karena merasa divisi ini yang paling dekat dengan pos 3 Ia pun langsung melapor kepada Mayor Dan meminta izin agar mempersiapkan garis pertahanan Dan menurutnya jika Jerman keburu masuk Mereka pun tidak akan bisa mengatur strategi yang tepat Tapi sayangnya guys Hal itu ditolak dengan alasan Harus dirapatkan dulu dengan Perdana Menteri Setelah pertemuan itu Beberapa Lieutenant di sana pun terlihat santai Di sebuah ruangan Sambil membahas tentang penyerangan yang akan dilakukan Jerman Tapi tiba-tiba saja Mereka pun dikagetkan dengan laporan Kalau ternyata di bagian radio Pos 3 kembali menghubungi Semua Lieutenant pun berkumpul guys Dan mendengarkan Kalau ternyata Jerman saat ini Sudah melewati perbatasan Dengan kendaraan lapis baja dan beberapa infantri Bahkan sangat disayangkan Tak lama kemudian Setelah itu dari pos 3 melaporkan Kalau mereka saat ini telah ditembaki Dari situlah mereka semua pun diperintahkan Untuk bersiap-siap menuju perbatasan Semua prajurit yang ada Mereka pun mulai mengambil beberapa senjata mesin Termasuk perlengkapan perang lainnya Sementara Garmanson dan juga Sen yang akan mempin pasukan bersepeda Terlihat mulai merencanakan strategi dan memerintahkan Agar pasukan bermotor berangkat lebih dulu Ketika semua siap dan berada di posisi masing-masing Platon bermotor pun mulai berangkat lebih dulu Kemudian diikuti oleh platon sepeda Saat sudah setengah jalan Tiba-tiba Garmanson mendengar ada suara kendaraan Mereka pun sempat cemas karena bisa saja itu adalah musuh Namun untungnya mereka adalah pelotun bermotor yang berangkat lebih dulu Dalam pertemuan itu Sersen Bungat melapor bahwa mereka berhasil menghentikan pasukan Jerman untuk sementara waktu Tetapi mereka terpaksa mundur karena jumlah pasukan Jerman terlalu banyak Ia pun memutuskan akan pergi ke utara untuk mengatur ulang strategi Karena memang sudah tak mungkin lagi untuk ditahan Ia pun menyarankan agar Garmanson mundur dan ikut bersama mereka Sayangnya Lieutenant Garmanson menolak dan memilih untuk tetap melakukan pertahanan Sampai nanti divisi lain datang membantu Masih di tempat itu guys Garmanson dan Sen langsung membagi anggota platon menjadi tiga kelompok Kelompok pertama dipimpin oleh Sen menuju ke belakang pepohonan Untuk menempatkan senapan mesin Kelompok kedua mengikuti Garmanson dan kelompok ketiga pergi ke atas bukit sambil menunggu aba-aba untuk menyerang Suasana pun menjadi hening dengan semua prajurit berfokus memperhatikan ujung jalan Tak lama kemudian terdengarlah suara gemuruh kendaraan Garmanson pun terlihat mulai memberi aba-aba untuk menahan serangan Serangan awal itu cukup membuat Jerman kebingungan Mereka pun mulai mundur dan mencari posisi aman Namun tak berlangsung lama guys karena jumlah mereka yang banyak itu Mereka pun mulai mencari posisi dan melakukan serangan balik ke semua titik prajurit Denmark Andersen yang saat itu di bagian senapan mesin pun tak mampu menembus kendaraan baja yang terus-menerus maju ke arahnya Hingga salah satu temannya yang bernama Kolding pun tertembak dan tak bisa tertolong lagi Di sisi lain juga ternyata Garmanson mulai terpojok dan mendapat serangan dari berbagai sisi Karena sudah tak memungkinkan lagi akhirnya Sen memerintahkan beberapa prajurit yang di dekatnya Untuk mundur secepat mungkin dan membawa serta semua amunisi yang tersisa Dengan semua sisa tenaga mereka pun mulai lari menyelamatkan diri Setelah berhasil menyembunyikan sepeda Mereka pun langsung bersembunyi ke dalam rumah warga Sembari berjaga di dekat jendela untuk membantau kondisi di sekitar Pemilik rumah pun yang ada di sana tentu panik dengan kedatangan mereka Namun Sen menenangkan kalau mereka hanya sebentar di sana dan setelah itu akan pergi Dalam kondisi yang masih menegangkan itu Lieutenant Sen menatap kalung nama milik Kolding dan merasa bersalah atas kematian prajuritnya Tetapi ia pun tak bisa terlarut begitu lama karena nyatanya mereka perlu bergegas untuk melarikan diri menuju utara Setelah keadaan dirasa aman Lieutenant Sen akhirnya memberi perintah agar semua pasukannya bersiap-siap Ia juga mengangkat Graham menjadi komandan pelatun untuk mengganti komandan sebelumnya yang terpisah dan tak tahu bagaimana nasibnya Perjalanan pun kembali dilanjutkan dan para prajurit kembali mengayuh sepeda menuju utara Sambil sesekali memastikan keadaan sekitar Sesampainya di tempat yang dituju Ia pun langsung melaporkan tentang keadaan di pos 3 Ia pun melapor bahwa pasukannya terpaksa mundur karena kalah jumlah dengan pasukan Jerman Ia juga terpencar dengan Garman Sen dan belum bertemu lagi dengannya Ketika Letkol bertanya soal pelatun bermotor Lieutenant Sen menjelaskan bahwa rombongan itu telah menyerah dan yang selama telah pergi lebih dulu ke utara Mendengar laporan dari Sen, Letkol disana pun menjelaskan bahwa bala bantuan tak akan datang saat ini Copenhagen sebagai ibu kota pun ternyata tak bisa dihubungi Sehingga tidak ada jalan lain selain mundur menuju Hudderslev dan bergabung dengan pasukan disana untuk membentuk garis pertahanan baru Lieutenant Sen pun segera membagikan informasi yang ia dapat kepada para prajuritnya Semua prajurit pun tampak terkejut hingga seorang prajurit ingin mengajukan pertanyaan Namun permintaan itu ditolak dan hanya menegaskan kalau mereka harus cepat-cepat sebelum Jerman mengejar mereka Akhirnya dari sanalah semua prajurit pun mulai bersiap-siap kembali untuk melanjutkan perjalanan dengan melewati jalur hutan Tak lama setelah itu, hampir sekitar seperempat jalan ban sepeda milik Anderson kempes sehingga kelompok itu pun terpaksa berhenti Keadaan yang terus menekan mereka rupanya membuat Anderson sedikit kacau dan emosi dengan keadaan yang dihadapinya Perdebatan pun terjadi antara Anderson dan juga Graham yang menganggap Anderson lambat mengganti ban sepeda Untungnya, San langsung turun tangan melarai mereka dan memerintahkan agar mereka berdua bekerjasama untuk memperbaiki ban itu Setelah selesai dan setelah lumayan jauh mereka mengayuh sepeda, sampailah mereka di sebuah desa dan kembali bertemu dengan pelatun motor Namun anehnya, orang-orang di desa tersebut beramai-ramai pergi menuju perbatasan desa dan berkumpul di sana Tak mau ambil pusing soal itu, Lieutenant San dan juga Chef San Bungard saling menanyakan perkembangan yang telah dilalui San pun memberitahukan kalau semua pasukan harus mundur dan bergabung dengan pasukan yang berada di Hudders Lab Tapi sepertinya, Bungard tak setuju guys, karena menurutnya pertahanan di sana akan sangat beresiko bagi anak buahnya Melasa tak didengar, akhirnya San pun menegaskan kalau Bungard wajib mematuhi perintah dari dirinya sebagai atasan Belum juga selesai mereka berbincang, tiba-tiba di ujung jalan ternyata Jerman berhasil menyusul Melihat hal itu, San pun segera memerintahkan untuk memasang senjata dan mengevakuasi warga desa dari jalanan Peperangan pun kembali terjadi, bahkan sempat menewaskan seorang bocah kecil yang berada di sana Pelatun sepeda dan motor pun di sana saling bantu untuk menghalau serangan Jerman Tetapi pasukan Jerman lagi-lagi belum berhasil dikalahkan, sehingga mereka pun terpaksa harus kembali mundur Untungnya, saat sampai di area perumahan, mereka menemukan sebuah truk yang terparkir Dan tak berpikir lama, semua orang pun langsung naik dan truk pun langsung berjalan untuk menjauh dari sana Di perjalanan menuju Haderslev, terlihat prajurit yang tersisa pun mulai merasa putus asa Apalagi peluru yang tersisa hanya tinggal beberapa butir saja Dan hal itu membuat mereka pun harus kembali berbagi peluru dengan yang lainnya Rasa putus asa semakin terasa ketika San di perjalanan melihat puluhan pesawat Jerman mulai masuk di langit Denmark Dan ketika melewati daerah logum Kloster, San bertemu dengan prajurit lainnya yang diperintahkan untuk menjaga kota itu Setelah bertemu dengan Lieutenant Colonel yang ada di sana, San pun menjelaskan bahwa mereka takkan bisa menang melawan Jerman yang begitu banyaknya Tetapi Lieutenant Colonel hanya berkata bahwa perintah tetaplah perintah dan mereka pun harus bertahan dengan serangan yang akan datang Dan akhirnya diputuskanlah kalau prajurit yang datang bersama San akan dikerahkan untuk membantu prajurit yang ada di sana Perintah dari atasan itu pun terdapat ia tolak dan akhirnya semua prajurit pun kembali diberi arahan dan diberi perlengkapan amunisi seadanya Ketika pasukan San telah bersiap di posisi, tak lama kemudian terlihat pasukan Jerman mulai masuk ke daerah kota Pasukan Denmark pun langsung menghujaninya dengan tembakan dan berhasil melumpuhkan seorang tentara Jerman Dari situlah pertempuran kembali terjadi Namun karena Jerman lengkap dengan tank baja, mereka pun dengan mudahnya menekan dan membuat Denmark harus bergerak mundur Dalam keadaan semakin tertekan dan amunisi mereka juga mulai menipis, San memerintahkan untuk segera mundur berpindah tempat Sayangnya ketika giliran Jaterson untuk mundur dari peperangan, pundaknya tertembak dan ia pun langsung jatuh tersungkur Melihat itu, San pun segera memberi perintah supaya Lesen menolong Sementara Graham ditugaskan untuk memberikan tembakan pengalihan Setelah upaya cukup berbahaya itu berhasil, mereka pun kembali melanjutkan pertahanan Keadaan di sana semakin kacau karena Jerman mulai datang dari segala sisi Dan kepanikan pun mulai terasa saat semua peluru yang tersisa sudah mulai habis Dan akhirnya, karena sudah tak ada harapan lagi untuk bertahan ataupun menyerang San pun memerintahkan semua prajurit yang ada di sana untuk menurunkan senjata dan menyerang Setelah memastikan pihak Denmark menyerah, prajurit Jerman membiarkan mereka semua duduk di pinggir jalan Mereka harus menyaksikan tubuh Jaterson terbaring kaku di jalan dan tak bisa berbuat apa-apa Di akhir cerita, San pun bertemu Lieutenant Jerman dengan Graham sebagai penerjemah Mereka saling berkenalan dan Lieutenant Jerman itu berkata bahwa dia akan mengantar mereka menuju barak Karena ingin tahu mengapa Denmark terus melawan Saat itulah, San baru mengetahui bahwa pemerintah Denmark ternyata telah menyerah beberapa jam yang lalu Dan yang berarti penyerangan dan pertahanan mereka itu ternyata sia-sia Sepanjang perjalanan menuju barak, mereka semua terdiam dengan pikirannya masing-masing Bahkan Graham dan beberapa prajurit lainnya pun menangis di sana San pun di sini akhirnya mengerti warga desa tadi ternyata berkumpul di jalan untuk menyambut kedatangan Jerman Film pun akhirnya ditutup dengan kesaksian para prajurit asli dari Denmark Mereka berbicara mengenai apa yang mereka rasakan saat perang terjadi Seberapa besar keinginan mereka untuk mempertahankan Denmark Dan seberapa besar rasa takut yang harus mereka hadapi demi melawan pertahanan Jerman yang bukan tandingan itu Dari film ini kita dapat belajar dari sosok Letnansen yang sangat setia terhadap pasukannya Ia tidak hanya berusaha memimpin dan memerintah tetap ia juga peduli terhadap masing-masing prajuritnya Dan sifat itu tentunya sebaiknya dimiliki oleh setiap pemimpin agar dapat lebih mengerti masing-masing anak buahnya Termasuk juga pemimpin yang bisa mengerti rakyatnya Kayak gitu guys Oke terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir Sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya Jangan lupa like, share, 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 dan subscribe Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.